Pemirsa persentase kematian sebesar 4,2% dan masih menjadi PR seluruh pihak karena di atas rata-rata angka kematian global. Namun angka kesembuhan berada di angka 72,1% atau lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69%. Presiden Jokowi meminta para gubernur bekerja sama dengan pemerintah pusat dan gugus tugas untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Kita kembali menjadi tren, terjadi tren peningkatan kasus positif, baik di negara-negara Eropa dan juga di kawasan Asia. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati, hati-hati di negara kita walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Gubernur betul-betul bekerja keras dengan gugus tugas yang ada agar bisa ditekan angkanya dan kalau ada masalah-masalah yang memang pemerintah pusat harus bantu sampaikan kepada kita di pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!